Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat Hari ini kita akan belajar tematik kelas 5 Tema 5 Pembelajaran 1 Sebelum kita mulai pembelajaran Jangan lupa berdoa dulu ya Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng pada channel ini Hari ini kita akan belajar ekosistem Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk mengeluhi kebutuhannya Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup disebut biotik Dan bagian tak hidup disebut abiotik Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidupannya Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya Dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan Saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas Individu adalah makhluk hidup tunggal Misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara Tempat individu tinggal disebut habitat Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan rantai, dan populasi lumut Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang gul Seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi Akan tetapi, hewan mempunyai jenis makanan tertentu, baik berupa tumbuhan maupun berupa hewan lainnya Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan Ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun Hewan tersebut seperti ilat, rusa, dan zebra Merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan loh Belatung senang memakan bagian daun buah Dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji Biji padi sering menjadi incaran burung pipit Biji kenari sangat disukai para tupai Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cicak Tikus menjadi makanan bagi kucing Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang Cukup sekian pembelajaran kita kali ini Semoga bermanfaat Sampai bertemu pada video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!